Oke teman-teman Ini dia hasil potong bersama peserta kursus dari Mana bang? Luas Tenggara, Kendari Oke, dari Kendari ya? Iya pak Oke, udah punya dasar sebelumnya? Belum Ini hari ke? Hari keempat Oke, coba bang putarkan ya Pelan-pelan Sip Bagus Stop dulu Mantap Coba ke depannya lagi terus Lanjut Terus bang, yang cepat Oke Sini lagi Stop Nah, teman-teman Ini dia hasil praktek bersama peserta kursus dari Kendari Bersama abang siapa bang? Yusuf Abang Yusuf Hari keempat Udah punya dasar sebelumnya? Belum sama sekali Oke Nah, ini abangnya ya Bang punya IG gak bang? Punya Apa nama IGnya? Ucu Adam Ucu Adam Oke teman-teman ya Itu Instagramnya ya teman-teman Nih, kita lihat lebih dekat lagi Ini hasil potongnya Oke Bagus sekali Bagus sekali teman-teman ya Bagian atas gak kita apa-apankan Hanya kita Apa bang namanya tekniknya? Reverse Reverse? Clipper Oke Mata bang Sip Oke teman-teman Kita akan buat model rambut cepat atau military haircut Kemungkinan Kemungkinan Ini kita hanya buat sampingnya saja Buat gradasi atau transisi Di bagian sampingnya saja Kemungkinan ya Kita gak tau bagian atasnya Karena ini udah pendek juga ya teman-teman Nah ini yang akan montongnya Ini peserta dari Sulawesi Teman-teman Ya Sip Oh iya bukan gitu bang Udah Dilipet Oke teman-teman Yuk kita akan mulai Udah bang lepas aja jari Pegang di bagian atas Oke Oke Abang ini kidal ya bang ya? Kidal ya Oke Aman lah ya Nah teman-teman Kita akan buat High fit Oke Lebih tinggi lagi Sedikit lagi bang Keluarin ya Sip Cleavernya Oke Kita mulai dari sebelah kiri ya Tadi posisi agak Susah Karena abang ini saya lupa Kidal ya Masuk Keluarkan bang Oke Keluarkan Ya Ini kita menggunakan Langsung satu open Kurang tinggi bang Oke Kurang tinggi Ini kita bikin high fit Ingat ya Tinggi ya Terus Ya Oke Bagus Nukik dulu clippernya Masuk Baru keluarin Oke Oke Gitu ya bang ya Nah teman-teman Ini adalah peserta kursus Dari Sulawesi Bersama Abang siapa namanya bang? Yusuf Bang Yusuf Sulhanallah Terus Lurus ke belakang ya Kita akan buat Lurus ke belakang Tidak Lebih rendah Di bagian belakangnya Oke Kita akan bikin high Teman-teman ya Kurang tinggi lagi bang Bagian belakang Kurang tinggi Oke Iya Bagus Oke Bagus Oke Coba putarkan Model kita Nah Biar ke shoot Yuk Lurus aja bang ya Ini belum lurus Ini masih Bengkok ya Ini hari keberapa bang? Hari keempat Oke teman-teman Ini hari keempat ya Kalau misalkan agak kaku Wajar saja teman-teman ya Karena memang Setiap orang itu bisa berbeda Beda teman-teman Mungkin teman-teman Ngeliat video saya sebelumnya Yang lain Di beberapa hari Udah lancar Nah abang ini Karena mungkin Faktor kidal juga Mempengaruhi Sip Lantap Oke Nah sekarang bagian bawah Kita Ambil aja Sip Udah Nggak mesti harus rapi-rapi banget Nanti juga di trimmer Dah cukup Udah cukup Nggak apa-apa itu Nggak apa-apa itu Cukup Oke Bagus Oke Nah teman-teman Ini pola yang dihasilkan Oleh Guard 1 open Atau sepatu clipper 1 Open Teman-teman ya Ini Hasilnya Oke teman-teman Kita akan buat Inisial guideline Menggunakan Clipper saja Teman-teman Atau null close Teman-teman ya Oke Putarkan si orangnya Bang Kalau udah ke payah Dua jari konsisten bang Bang Tadi malah makin memelebar ya Ah Gitu Lanjut lagi Itu udah Itu udah Lanjut ke belakang Oke Bagus Putarkan Ia lanjut lagi Lanjut lagi Kesana Bagus Oke Sip Oh Menyebit bang Tapi A nya jangan terlalu duduk Biar gak Ini ke tukang cukurnya Biar bisa Menyeimbangkan kiri dan kanan Itu miring Tadi A A miring Gak lurus Clipper harus lurus Itu miring Itu miring A atau miring Nah Nah gitu Tadi miring ke atas Hati-hati Nah gitu Oke Selanjutnya Kita akan Bolding area bawah Menggunakan Trimmer Ya Oke Sampai Batas First line itu Ya Oke Sampai batas ya bang Ya Terus Bagus Megang bagian atas Jangan gitu Yang sopan Dua jari aja A'ah Gitu Ya Oke Oke Sampai batas ya bang Sampai atas Boleh Sampai batasnya Dari batasnya Nah Gitu Sip Bagus Mantap bang Oke Sip Oke Nah Gitu Bagus Nah Gitu bang Super sekali Ya teman-teman Abang ini baru Empat hari teman-teman Ya Memang abang ini Udah punya dasar apa belum bang Oke Belum ya Si Mantap ya Oke Lanjut Nah selanjutnya Kita Menggunakan Null Open Ya teman-teman Null open itu Clipper Tanpa Guard Dan levernya itu Di bawah Nah seharusnya sih Bagian bawahnya Yang tadi Di trimmer Itu pakai Shaper ya teman-teman Cuman gak Cuman lagi jebol Teman-teman tuh Si shapernya ya Udah rusak Harganya 350 Kalau beli Foilnya Ya teman-teman Nah teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Awas levernya Hati-hati Karena kidal Jangan sampai Malah ketengah Ini kurang bawah Kurang open Nah itu ya Oke Jadi karena abang ini Kidal teman-teman ya Jadi kadang suka Menaikan lever Tanpa sengaja Karena memegangnya Di sebelah Kiri Teman-teman Tuh Oke Bagus ya Tuh teman-teman Ada dua garis ya Bisa dilihat Garis yang bawah Dan yang garis yang tengah Mungkin tiga sama ini Satu garis Dua Tiga Nah ini nanti dihilangin Pakai Yang ini pakai Nol close Dan Finiskan dengan Nol half Nol middle Ini nanti pakai sepatu setengah Teman-teman Nah nanti Peserta kursus ya Teman-teman yang mengerjakannya Ini adalah peserta kursus Dari Sulawesi Dan jujur Abang ini memang Tidak punya dasar sekali Disini memang Kita pelan-pelan Tapi hasilnya Insya Allah Bagus teman-teman Ya Gitu Yang terpenting Hasilnya terlebih dahulu Teman-teman Kalau kecepatan Itu bisa ngikutin Seiring berjalannya Waktu Ya Oke Bagus Jadi sekarang ini Menggunakan Nol open Ya bang Ya Sip lanjut Bang Mantap Ingat bang Yang bagian belakang Tuh yang motongnya Tuh Si pisaunya Ya bukan Pisaunya bagian depannya Selanjutnya Kita untuk menghilangkan garis Nol close Ya Naik turun Dengan gerakan Stroke Atau struck Teman-teman Ya Gerakan Struck Teman-teman Naik turun Nah Coba finishkan dengan Middle bang Atau halt Di tengah-tengah Jangan Miring-miring Miring banget Juga Nah Sedang aja Nah Gitu Tadi terlalu Nyerung Nah Teman-teman Ini 0 middle Atau 0 half Teman-teman Ya Oke Kurang lebih Seperti itu Oke Coba lihat Garisnya Hilang belum? Sudah hilang ya Nah Teman-teman Kalau pengen lihat Tuh Garisnya sudah mulai hilang ya Kurang lebih Dilakukan hal yang sama Di area Kiri dan kanan Dan belakang juga Yuk mulai Close dulu Ya Nah Awas bagian telinganya Panas ya Kena Nah Dilipat dulu Oke Bagus Ya Lalu finishkan Sama middle Nah Gitu Atau Half Nih teman-teman Ini pemula banget Teman-teman Kelihatan ya Dari gerakannya Agak lama Tapi Saya yakin Ini hasil bisa bagus Teman-teman Ya Karena abang ini Sabar Ya Tidak pengen Tergesa-gesa Gitu Kuncinya sabar aja Bang ya Betul ya Gitu Lanjut aja Ke Bagian belakang Hal yang sama Dilakukan Terus-menerus Di area Samping Dan Belakang Nol close Nol middle Nol close Nol middle Nah teman-teman Bagian samping kiri Udah beres Coba bagian belakang Lihat ya Tuh Belum selesai ya Masih ada garis Teman-teman Tuh Jadi caranya gimana Saya ulangi lagi Nol close Dan nol Middle Hal atau nol middle Bagus ya bang ya Gitu Hilang ya bang ya Bagus ya Tuh Abang gerakannya Slow tapi pasti Ya teman-teman Nah untuk menghilangkan Garis yang Sekarang terlihat Tuh Yang ini Nah itu Pakai Nanti Pakai guard berapa bang Nah untuk di sini Satu close ya Enggak Pakai setengah bang ya Pakai setengah close ya Bukan pakai satu Abang ngegesek-gesek Pakai satu Enggak akan hilang Yang hilangnya pakai setengah Nanti ya Oke Itu udah mulai memudar Teman-teman ya Oke teman-teman Clipper senior Udah habis baterai Teman-teman Nah sekarang kita Menggunakan Sepatu clipper Guard Atau guard berapa nih bang 0,5 close Oke Jadi setengah Close ya Untuk menghilangkan Garis yang tengah itu Ya Di Little sea motion Atau gerakan Mirip korupsi Kecil ya Tapi ya Itu Nah Ini Abang ini pakai Kidal ya Terus Ulang-ulang Nah Nah gitu Boleh Masih ada Sedikit lagi Geli Nah Terus Coba Coba lihat Teman-teman Ya Sudah mulai Sudah mulai Memudar ya Sob lanjut ke bagian Belakangnya Ayo Oke 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 Anggung ya Anggung Bagus Sudah mulai Memudar Nah Terus ke bagian belakangnya Tuh Masih hitam Nah Lanjut Masih ada hitam Lanjut Ke atas Bagus Si Ayun Si Moshe Nah Gitu Mantap ya Nah Teman-teman Abang ini Peserta kursus Dari Sulawesi Dan Memang dari awal Masih nol banget ya Bang ya Gitu Mungkin ini juga Baru pertama kali Ini motong fade Baru pertama kali Sebelumnya Kemarin motong regular terus ya Oke Jadi teman-teman Sebelum motong fade Ya Peserta itu Diajarkan dulu Potongan-potongan Yang standar Atau yang tidak terlalu tipis Jadi Enggak Fade terus-terusan juga Bang Ya Bang ya Si Lanjut Oke Mantap ini Nah jadi ini keseluruhan Full hasil potong Peserta kursus Ya Oke Disini Mana sempat ya Saya lagi Jadi kameramen Ya paling Saya tutup dulu kameranya Paling saya hanya Mencontohkan Ya Bener gak bang ya Saya hanya mencontohkan Saja Sedikit Ya Sisanya ini Abang semua nih Apa sih Yang bekerja ya Gitu Meskipun memang Masih perlahan Abang ini Cukup Mengikuti ya Teman-teman ya Mengikuti yang saya arahkan Gitu Sabar Gerakannya Tidak tergesa-gesa Itu yang terpenting sih Sabar Saat nge-fade itu sabar Memang Dibutuhkan Bagus Tar dulu bang Oke Nah selanjutnya teman-teman Tunggu dulu Saya akan jelaskan Nah ini sebenarnya untuk Menyambungkan bagian bawah Dengan bagian atas Itu bisa pakai Overcomb Ya Tapi bisa juga pakai Clipper work Atau menggunakan Beberapa sepatu yang lebih tinggi Dari Sepatu clipper sebelumnya Tadi pas disini Sepatu berapa Satu open ya Nah kita akan lanjutkan Dengan satu setengah Berarti yuk kita lanjutkan bang Satu setengahnya Kita close terlebih dahulu Teman-teman ya Untuk milangin garisnya Terus Diayun square ya bang Ya Jangan masuk ke dalam Ya Nanti Malah rusak ya Oke Coba lihat Square Ya Terus Agak cepat lagi bang Gerakannya Nah Nah si clipper Nggak perlu harus Apa sih Berpisah dari kulit kepala Kalau bisa naik turunnya Lebih cepat Oke Nah Bagus ya Nah teman-teman Lihat Sudah mulai memudar Nah nanti Ada proses Menghaluskan Pakai gunting penipis ya Jadi nggak harus Langsung bersih pakai ini Ada proses selanjutnya Di beberapa area Di beberapa area Yang ngelekup Biasanya ya Yang tidak rata Nah Untuk menyamakan Warna rambutnya Atau warna Transisinya Itu pakai Scissor overcomb Pakai gunting penipis Wah Jangan masuk ke dalam Lurus ya Oke Gimana teman-teman Udah mulai memudarkah Ya udah bagus ya Kalau mudah Kita potong arahnya Oke Bagus Sekarang abangnya mundur Lihat Mana yang belum Oke Sebelah sana itu ya Digit lagi Oh itu Boleh Ya Oke Udah nggak kepotong ya Mungkin nanti Ada detail work Pengerjaan ulang Ya Di area tersebut Mungkin pakai satu Mungkin ya Pakai satu close Atau satu middle Jadi kita Coba Detailkan lagi Nanti ya Nanti Sekarang ke belakang deh Kayaknya bang Itu udah Gimana Kalau saya lihat di kamera Sudah Hanya tinggal area depan Yang hitam itu tuh Nanti di Gunting penipis ya Bahaya Yuk lanjut Ke bagian belakang Putarkan aja Adanya Orangnya Nah Sip Mantap Bukan itu Targetnya Nah itu Itu kan tadi Pakai setengah Pakai nol Udah cukup Sebelah sana Itu udah Nah gitu ya Nah cuman Rekomendasi saya Teman-teman Bagusnya Pakai teknik Clipper Overcomb ya Karena ini terlalu Apa ya Terlalu mudah Biar ada overcome Itu buat belajar Bagi pemula Tapi kalau teman-teman Kalau udah pro Mau Motong ke pelanggan Boleh lah Pakai teknik yang mudah Ini Biar lebih cepat Bagus Ya udah super Lanjut ya Ke bagian belakangnya Sama teman-teman Kurang lebih sama Biar gak habis memori Ini 2 menit lagi Yuk Nah teman-teman Kita akan Detail work Mengerjakan Yang tadi sudah dikerjakan Atau kita mendetailkan lagi Nah Dimana Dimana bang Coba lihat Nah disitu ya Menggunakan Satu open Satu open lagi Teman-teman ya Oh jangan merusak Tapi hanya sudut-sudutnya saja bang Pakai sudut-sudutnya Nah Tapi gak sudut banget gitu bang Mungkin 3 gigi Atau 4 gigi yang nempel DC motion ke atas Supaya tidak menghasilkan garis lagi Nah Tuh ya teman-teman ya Lumayan deg-degan juga Coba cek lagi Coba cek lagi Jangan terus-terusan digesek Udah mulai hilang ya Nah masih ada dikit lagi Terus ya Oke Lagi sport jantung Teman-teman Oke gimana Udah lumayan ya Tapi boleh diulang-ulang deh Biar Tambah super Transisinya ya Gak salah juga diulang-ulang Ya Nah jadi pake Satu open ya teman-teman Kenapa sih bisa Saya langsung putuskan satu open Karena Lokasinya ini di bawah Satu setengah ya Gitu Masa pake nol Nanti rusak dong ya Gimana Udah oke Oke Bagus ya Sip Nah bagian belakang juga sama Wah Jangan sampe masuk ke dalam ya Oke Oke Nah teman-teman Tuh di beberapa bagian Masih ada yang gelap ya Tuh Ini pake nomor satu Oke Di ayun Di swing Gitu Oke Hati Ya Oke Dan memang karakter rambutnya juga Memang Seperti ini ya teman-teman ya Ada yang Satu grup Tebal gitu Jadi satu area Oke teman-teman Tunggu dulu Kita akan Hanya Kita hanya akan Merapikan area Atasnya saja Jadi gak terlalu banyak memotong Dengan teknik Apa nih bang Reverse Reverse clipper Ya Jadi biasanya clipper Melawan pertumbuhan Arah rambut Kalau ini Ngikutin arah rambut Yuk Tujuannya untuk Menghilangkan Rambut yang ujung-ujungnya saja Agak sedikit menukik ya Kedepan Nah Nah gitu Oke Sip cukup Terus Ada kemakan gak Agak Ujung-ujungnya ya Berarti ya Coba agak di close aja deh Kalau gak terlalu banyak kemakan Sedikit ya Oke Teman-teman Nah ini adalah Reverse clipper Ya Teknik reverse clipper Nah Karena bagian atasnya Memang udah pendek Teman-teman Jadi ini udah langsung Jadi cepat sih sebenarnya Kita hanya membuat Transisi saja Di bagian samping Yang Asalnya Tidak rapi Jadi rapi Teman-teman Nah Cukup pak ya Coba bagian sebelah sana Oke Mantap Sip Oke Nah disitu Masih ada gelap ya Pake gunting penipis Hati-hati bang Bukan malah Bagus Terus Awas Oke Super ya Nah bagian atas tuh Yang masih hitam Jadi kelihatannya Agak kagok juga Kalau pedal ya Megangnya bukan gitu bang Coba gini Sorry aduh Mau jatuh Oke Kita terima Yang depannya aja bang Fokus Nah itu Dari bawah Coba dari bawah Nah gitu Mantap Itu gak usah Gak usah Khusus depan aja Tunggu Tunggu P pirangai Cangor Tunggu Tunggu Tungg Tunggu Tunggu Terima kasih.